Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Suhartoyo, menegaskan jabatan baru yang diembannya merupakan hasil kesepakatan dari para hakim konstitusi. Suhartoyo pun bertekad untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi, permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Jadi teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Hakim Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK yang baru menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Hakim Suhartoyo bergabung menjadi hakim konstitusi sejak 17 Januari 2015 yang menggantikan Hakim Ahmad Fadlil Sumadi. Sebelum menjadi hakim konstitusi, Suhartoyo pernah menjabat di berbagai pengadilan negeri, diantaranya pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan dan Pontianak. Ia juga sempat menjadi hakim di PN Bekasi, Tanggrang, Lampung, Pengkulu. Suhartoyo juga sempat mengenyam di Universitas Yayabaya, Tarumah Negara, dan Universitas Islam Indonesia.